Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin muslimah yang dirahmatin Allah Kalau seseorang mau dilancarkan rezekinya Dan dia tidak akan pernah bergantung pada riba Bergantung pada hutang Namun sebelumnya Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng Agar anda selalu mendapatkan video terbaru Tentang hasanah ilmu Yang insya Allah bermanfaat Maka dia harus rajin bersedekah Makin besar dia keluarkan sedekah Maka minimal bales hanya 10 kali lipat Sebagaimana Allah perfirman di dalam Al-Quran Barang siapa yang melakukan satu kebaikan Termasuk di dalamnya Maka Allah akan datangkan Pahala 10 kali lipat Pada saat itu Sudah ada jamanan dari Allah Kita akan mendapatkan cara investasi Dengan sang pencipta Allah 10 kali lipat 50 ribu, 500 ribu, 5 juta, 50 juta Ini mungkin Allah tidak mungkin salah Allah tidak akan lupa janjinya Dan siapa yang lebih jujur Daripada Allah dalam perkataan Orang yang rajin sedekah Mustahil miskin Kita selama ini Tidak pernah sadar Makanya Kalau lewat orang miskin Lewat pengemis Jangan selalu Seribu, dua ribu Seribu, dua ribu Karena keraguan Kita dalam pikiran kita selama ini Seperti konsep Para kapitalisme Kalau kita mewargan berarti Berkurang Ini harus dihapus Yang benar secara syar'i Kalau kita berikan sesuatu ke orang miskin Akan datang investasi Bersama Allah Itu 10 kali lipat Minimal Rajin bersudah Allah akan mengayangkan seseorang Dan akan melepaskan dari hutang dan lipat Ini janji Allah Coba perhatikan mulai sekarang Coba Jangan sampai ada satu hari lewat tanpa bersudah Dan sedekah makin memuncak Pahalanya makin memuncak balasan dari Sang pencipta Allah Kalau kita mau mencari orang yang susah Dan kita beri sedekah Itu jalur cepat Itu jalan tol untuk mendapatkan rezeki Keluar mencari orang susah Dan kasih sedekah Dikerjakan oleh Ibn Abbas Dan Ibn Umar Kalau satu hari mereka sudah selesai Mengerjakan ibadah-ibadah wajib Sholat misalnya Baca Quran misalnya Wiridah dan sebagainya Beliau keluar untuk mencari orang lain Untuk diberi sedekah Jelas janji Allah Akan berdatangkan balasan dan sumber utama Tidak diterimanya doa Itu adalah makanan dan minuman yang haram Perbaikilah makananmu Sumbernya Jenisnya Perbaiki makanan dan minumanmu Niscaya Doamu terkabul Wallahul wafiq ilaq amit Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!